Nah ini saya mau mencari salah satu obatan yang sangat unik dan ini tumbuhannya ini biasanya tumbuh di jalan dan juga tumbuh di sebagian biasanya tumbuh di lahan-lahan pertanian dan tanaman tersebut itu bentuknya seperti bulat kecil yaitu bermuntuk bulat kecil seperti biji kopi dan itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh kita dan terbebas dari penyakit dan juga virus-virus Nah ini saya melewati salah satu perkebunan yang ditanam oleh beliau Bapak Rina Nah ini jadi ini perkebunan beliau ada dua tempat yang satunya berada di atas bukit itu disana kalau yang kedua ini berada di datarnya cukup rendah itu di bagian sebelah sini yang saya lewati Wah ada burung puyuh Ada burung puyuh teman-teman Nah biasanya dia area perkebunan seperti ini banyak sekali burung puyuh Semoga saja ada tanaman untuk dijadikan obat-obatan Semoga saja ada disana Ini saya mencari tanaman Mungkin ada sebagian teman-teman kita ada yang sudah mengetahuinya dan ada sebagian yang belum tahu dan hari ini saya mau mencari salah satu tumbuhan yang ini biasanya tumbuhnya itu di perkebunan di pinggir jalan bahkan di lahan-lahan pertanian itu biasanya tumbuhan itu tumbuh di area tersebut Nama buahnya itu buah cuplikan Nah itu kasetnya itu sangat luar biasa teman-teman dan kali ini saya belum menemukan tumbuhan tersebut tapi sudah sempat saya tanya sama beliau kata beliau kata Bapak Rina itu berada di sisi kitaran sini di ujung sini yang beliau tanam ini daun singkong pokoknya di sisi kitaran sini kata beliau tapi ini belum ada saya menemukannya nah jadi buat teman-teman yang berada di semak-semak belukar itu diwajibkan untuk memakai sepatu safety agar tidak terjadi hal-hal yang kita tahu-tahui biasanya tempat-tempat semak seperti ini terdapat hewan-hewan bersembunyi seperti ular nah ini salah satu tumbuhan yang bisa dikonsumsi nah ini dia teman-teman bisa mungkin ada sebagian tahu biasanya ini tumbuh di depan rumah biasanya nah ini ini ada yang sudah masak rasanya manis dan ini bunganya ini pasti depan rumah pasti ada oke jadi di belakang saya ini ada bandara lapangan bandara pesawat itu di belakang ini belum ada saya ketemukan kenapa saya mencari buah cuplikan nah jadi mungkin manfaatnya itu sangat luar biasa teman-teman selagi untuk dapat mengobati kolesterol mengobati asam urat itu banyak sekali kegunaannya dan juga untuk menambah sel-sel darah yang oh ada burung besarnya burung ya sel-sel darah dan menurunkan juga darah tinggi itu buah tersebut sangat bermanfaat namanya buah cuplikan jadi kalau buat teman-teman yang ingin mengkonsumsinya itu bisa mungkin daunnya itu bisa direbus dan airnya diminum tapi ini belum ada mungkin beliau yang lebih tahu tempatnya jadi mungkin saya segera balik ke sana kita balik ke sana oke teman-teman jadi ini belum harusnya mendapatkan buah tersebut buah cuplikan nah ini batang singkongnya sudah tumbuh ini waktu saya bersama beliau bersama Bapak Rina kita berdua menanam batang singkong dan batang singkongnya sudah kota gede sebentar lagi mau dipanen buahnya isinya mau dipanen isinya luar biasa nah ini tanaman jagung yang berada di bawah sebur sekali oke saya bawa Jonas Rek dimanapun berada dan hari ini saya berada di kebun beliau mencari tanaman obat herbal jenis tanaman tersebut bernama buah cuplikan dan ini sudah saya terusuri di bagian ujung belum ada saya ketemukan buah tersebut dan itu buah yang sangat manfaat sekali untuk tubuh kita untuk mengobati asam urat dan berbagai macam jenis lainnya nanti saya akan melanjutkan lagi di pot berikutnya ini karena sudah mulai menjelang maghrib dan beliau juga sudah siap-siap untuk balik ke rumah jadi beliau lagi berada di atas di atas bukit selamat menikmati selamat menikmati